Generasi muda masa kini mulai lebih mulek pasar modal. Melihat peluang, PT Emensi Sekuritas kembali menggelar acara The Fifth National Investment Day bersama program studi manajemen Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Agenda tahunan digelar sebagai bentuk selebrasi ulang tahun ke-6 Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Bunda Mulia, dan Emensi Sekuritas. Selain berupa kompetisi nasional, acara juga dimeriakan dengan seminar nasional. Perbedaannya pada tahun ini selebrasi hari ulang tahun Galeri Investasi di UBM menjadi semakin marah. Acaranya pada hari ini, bahkan kita rancang acara itu dari pagi sampai dengan sore kurang lebih ada 6 sampai dengan 7 sesi acara. Yang mana kalau pada tahun-tahun sebelumnya, itu kami hanya menyelenggarakan setengah hari atau sampai dengan jam 2 siang saja. Jadi kami melihat adanya peningkatan animo yang amat besar dari para investor kami. Tahun ini kompetisi pasar modal berskala nasional diikuti oleh 57 tim dari 23 perguruan tinggi di Indonesia. Lebih dari seribu investor yang ada di Galeri Investasi BI UBM sejak Agustus 2019. Hal inilah yang membuat UBM menjadi salah satu universitas yang memiliki Galeri Investasi terbaik. Kalau kita lihat dari data perkembangan Galeri Investasi UBM ini, sangat bagus. Jadi dari tahun 2018 ke 2019, bahkan untuk peningkatan transaksinya itu sampai 100%. Jadi ini satu prestasi yang sangat membanggakan untuk kami. Jadi kita lihat bahwa Galeri Investasi ternyata punya potensi, menyimpan potensi yang sangat besar untuk nantinya teman-teman di sini bisa menjadi trader atau investor profesional di masa depannya. Dan mereka mempunyai satu knowledge yang bagus sehingga mereka untuk investasi ke depannya tidak masuk lagi ke investasi bodong. Jadi ini hal yang baik. Dalam kompetisi, MNC Sekuritas mengajak peserta untuk lebih pekat terhadap produk atau jasa di sekitar mereka. Dengan pendekatan anak muda, lomba Stock Hunter yang poin penilaiannya masuk dalam poin penilaian finalis disampaikan menggunakan channel YouTube. Beberapa juga diwajibkan mengupload hasil riset dan presentasinya melalui video YouTube. Terima kasih telah menonton!